Intro Halo Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali mencubai Anda dengan berita-berita terbaru hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi 1 KPK menangkap 7 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Jambi selasa 28 November 2017. Mereka yang ditangkap merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD pejabat di pemerintahan Provinsi Jambi dan swasta. Pada selasa sore, asisten 3 pemerintah Provinsi Jambi, Haji Seyfudin, ini dibawa oleh tim KPK ke Mampulda, Jambi. Setelah asisten 3 diperiksa KPK, pada malam hari, giliran Kadis PUpera Provinsi Jambi kemudian digelandang ke Mampulda, Jambi untuk diperiksa oleh tim KPK. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK diduga. Terkait dugaan swap dalam proses APBD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018, ada uang senilai 1 miliar rupiah lebih diduga swap yang sudah diamankan KPK. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.